Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel GPS Coy channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung keco baiklah teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab ya pertanyaan dari keco mania yaitu tentang bagaimana cara merawat burung yang kakinya di pahanya terluka atau intinya di kaki ya di kakinya itu terluka perawatan yang seakan saya ulas ini ini untuk semua burung ya semua burung yang ada cedera pada kakinya jadi apa saja yang harus dilakukan ini teman-teman juga harus perlu tahu juga kemarin teman yang di Surabaya juga bertanya ternyata burungnya itu burungnya mahal ya teman-teman burung coca rawo itu kakinya itu enggak tahu kenapa tersangkut ya tersangkut terus berdarah netes terus ya nah itu kalau yang ibaratnya lukanya itu baru kalau luka baru terus netes darahnya ngocor ya beratnya gitu ya darahnya sampai netes-netes nah ini kasian ya kasian dan harus dilakukan penanganan khusus kalau yang terluka seperti itu atau berdarah begitu sampai netes ya itu perlu perlakuan khusus nah gitu ya teman-teman terus ada juga yang sakit kakinya itu misalnya bengkak ya kan misalnya bengkak atau ke seleu gitu ya terus ada juga yang digigit nyamuk nah itu bukannya intinya permasalahan semua permasalahan ya tentang burung semua burung terus ada di cedera di kaki solusinya kalau saya sendiri ya kalau saya sendiri berdasarkan pengalaman saya sendiri yaitu apa menggunakan minyak minyak yang panas tapi enak tapi tidak bikin kepanasan nah itu apa minyak apa itu ya jadi akan saya bahas yaitu minyak tawon nah minyak tawon ini sangat powerful ya jadi dia bisa buat urut kalau saya sendiri menggunakannya begini teman-teman jadi saya ngambil botol biasanya botol beling gitu ya biasanya bekas madu gitu kan saya pakai terus saya ambil lagi yaitu daun serai daun serai saya potong jadi beberapa bagian jadi dia itu bisa masuk pul ke dalam botol itu gitu ya jadi kecil-kecil gak masalah kecil-kecil potongnya ya yang penting bisa masuk terus minyak tawonnya kita guyurkan disitu untuk direndam gitu ya kalau sudah dimasukkan buat sudah terendam ya intinya aja sudah terendam intinya gitu ya jadi apa namanya daun serai nya itu sudah terendam jadi jangan ada yang nongol ini terendam semua jadi dipotongnya kecil-kecil kan untuk daun serai nya nah setelah terendam agak diaduk-aduk ya teman-teman agak diaduk-aduk diamkan ya paling sejam atau dua jam gitu kan nah baru diberikan kepada burung yang sakit tadi gitu ya nah kalau misalnya darurat bagaimana misalnya kayak yang tadi yang berdarah tadi yang sampai ngocor gitu ya darahnya netes terus gitu ya nah itu apa yang harus dilakukan nah ini teman-teman ya jadi teman-teman perlu tahu kalau yang berdarah kalau yang berdarah ya itu tangkep burungnya ini harus ya harus ditangkep burungnya ya kan tangkep yang aman ya kan terus dijepit kepala itu harus masuk di sela-sela jari kita kita pegang begini biar aman terus kaki kita pegang kita jepit juga di tangan jadi semuanya dijepit jepit biar tenang dulu tenang nah baru diobati nah kalau yang berdarah seperti itu ambilkan ya sebelum menangkap siapkan dulu air es ya air es atau apa namanya es lah intinya es atau es gede gitu terus di apa dihancurin jadi kecil-kecil terus siapin juga apa namanya air anget ya air anget dan minyak tawon tadi misalnya belum membuat minyak tawon yang dicampur dengan serai yaudah minyak tawon aja jadi diambil burungnya ditangkap ya kan terus yang berdarah tadi ditempeli apa namanya es batu atau air es gitu ya kalau misalnya yang dekat ya direndam gitu dalam air es sambil diusap-usap di los-los gitu kan kalau punya es batu ya udah dioles-oleskan saja di tempat yang luka ya kan teman-teman nah itu sampai lukanya itu berhenti tidak mengeluarkan darah nah itu ya ketika dia sudah tidak mengeluarkan darah apa yang harus dilakukan ya itu kompres dengan air hangat setelah udah gak keluar airnya dikompres dengan air hangat dikompres udah enak ya kan burungnya tenang setelah itu dilap pakai kain bersih ya setelah itu dioleskan lah minyak tawonnya gitu kalau belum ada rendaman apa namanya daun serai direndam dengan minyak tawon gitu ya jadi hanya minyak tawon aja sudah bagus gitu ya jadi ambil cotton bud dicerlupin kan ke botolnya terus dioles-oleskan secukupnya kalau sudah rata intinya ngolesinya sampai rata nah itu teman-teman caranya seperti itu nah itu diolesnya berapa hari sekali om nah kalau burungnya tidak stresan gampang stres ya tiap hari gak apa-apa kalau gampang stres ya 3 hari sekali biasanya kalau 3 hari sekali itu 2 kali oles aja sudah sembuh ya bahkan 1 kali oles kalau gak terlalu parah ya itu juga langsung sembuh kalau yang terluka begitu ya itu ya kalau untuk yang terluka nah kalau misalnya bengkak terkilir terus apa namanya diangkat kaki ya oke intinya ada cedera nah itu bagaimana caranya sama tangkep burungnya ya kan langsung dikompres dengan air hangat ya kompres dengan air hangat ya kan ketika burungnya itu sudah nyaman tenang gitu ya itu baru dilap dengan air dengan kain yang bersih nah setelah dilap bisa bagus ya kan istilahnya kering nah baru dioles dengan ramuan tadi ya kalau misalnya belum buat ramuan yang dicampur dengan daun sereh ya langsung aja dengan minyak tawon saja gak apa-apa gitu ya tapi kalau saya sendiri pengalaman saya itu lebih hampur kalau dicampur dengan daun sereh nah itu ya caranya seperti itu bedanya kalau yang berdarah di stop dulu darahnya menggunakan es ya kan air es atau es batu nah itu ya teman-teman untuk selanjutnya perlakuannya sama ya dikompres air hangat dilap dengan kain kering atau bersih baru diolesin minyak tawon tersebut nah ini untuk semua burung ya burung apa aja burung darah burung lang ya kan bulung jalak bulung cucak rowo bulung apa cucak iju burung murai burung kecil ciblek misalnya semua burung ya terapi ini untuk semua burung ya itu teman-teman ya jadi ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman tidak bingung lagi untuk mengatasi kaki yang cedera terluka berdarah atau terkilir ya kecuali kalau bawaan lahir lah ini perlu penanganan khusus dan biasanya susah nah gitu ya teman-teman kalau cacat dari akhir demikian teman-teman semoga ini bisa membantu teman-teman sekalian yang mengalami masalah seperti yang saya sampaikan ya teman-teman dan ini semoga ada manfaatnya buat teman-teman sekalian akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi selamat menikmati selamat menikmati